Si Ustadz Nababan ini bukan saja berpikiran tidak sehat, tetapi mulutnya juga saya lihat tidak sehat. Karena dia memfitnah bahwa orang-orang Kristen telah mengobrak-abrik kebenaran Injil. Sehingga Injil atau Alkitab yang dipegang, yang dipercayai oleh orang Kristen saat ini adalah sesuatu yang sudah tidak asli, alias Alkitab yang palsu. Wa subhanahu wa ta'ala, indah Pak Islam. Dulu tak untuk Kristen, ada masalah, tidak ada bisa dapat jawaban di kitab suci-nya, tidak ada jawaban. Kenapa? Karena kitab suci-nya bukan wahyu. Tadinya wahyu, Injil itu tadinya wahyu, Taurat itu tadinya wahyu, Zabur itu tadinya wahyu. Tapi ketika kitab suci ini ditinggalkan nabi-nabi itu, ada yang meninggal, ada yang diangkat ke langit seperti Isa, berpindah tangan kitab suci itu kepada umatnya, oleh umatnya Pak, kitab suci itu diobrak-abrik. Padahal yang sesungguhnya bukan Alkitab atau Injil yang sudah diobrak-abrik oleh orang Kristen, tetapi pikirannya Ustadz Nababan inilah yang telah diobrak-abrik oleh kebodohan, yang saya tidak tahu ada roh apa yang masuk di dalam pikirannya, sehingga dia dengan fitnah yang begitu keji, bisa menyimpulkan bahwa Alkitab orang Kristen ini Alkitab yang palsu, karena sudah diobrak-abrik, sudah diganti muatan-muatan yang sebenarnya, ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Sementara mereka, Ustadz Nababan ini hanya bisa berbicara, dia tidak bisa menunjukkan yang aslinya yang mana, inilah yang saya katakan mulutnya pun tidak sehat ini Ustadz ini. Nababan mengatakan, waktu dia dulu masih menjadi seorang Kristen pengikut Tuhan Yesus, apabila dia mempunyai masalah, maka dia tidak bisa menemukan jawaban dari dalam Alkitab. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa pikirannya si Nababan ini sudah diobrak-abrik oleh kebodohan, entah roh apa yang membuat dia menjadi bodoh seperti itu. Sebetulnya di dalam Injil, apapun masalah yang kita miliki, semuanya sudah ada jawaban di situ. Hanya karena kita hidup di bawah kebodohan, terlalu menjadi bodoh di dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak bisa melihat jawaban-jawaban yang begitu terang, yang termuat di dalam Injil. Kecuali jika seseorang kehidupannya mau mengarah, mau menuju kepada kejahatan, maka Injil atau Alkitab tentu tidak akan bisa memberikan jawaban. Karena Alkitab atau Injil pasti selalu akan mengarahkan orang dari kehidupan yang jahat untuk diarahkan untuk menuju kepada kebaikan. Tetapi kalau yang dicari jawaban untuk membuat kita menjadi orang tidak benar, itu memang tidak akan ketemu di dalam Alkitab. Kalau misalnya kita mau cari jawaban, bagaimana caranya kita punya istri lebih dari satu, Alkitab tidak bisa menjawab itu. Karena Alkitab sudah harga mati, setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus itu hanya punya istri satu, tidak boleh lebih dari satu. Atau mungkin kita punya tabiat-tabiat kedagingan, tabiat-tabiat yang kotor, segala sifat-sifat yang tidak baik. Kalau kita mau ingin dibenarkan oleh kitab suci yang terdapat di dalam Alkitab, sudah pasti tidak ada jawabannya. Karena Alkitab selalu akan menerangi semua kejahatan untuk kita dipimpin kepada kebenaran. Di dalam argumentasi yang kurang pintar dari seorang Nababan, dia mengatakan pada saat Nabi-Nabi meninggal, maka disitulah kesempatan bagi orang Kristen untuk merubah kebenaran Injil, kebenaran dari Alkitab itu sendiri. Injil itu tadinya wahyu, Taurat itu tadinya wahyu, Zabur itu tadinya wahyu. Tapi ketika kitab suci ini ditinggalkan Nabi-Nabi itu, ada yang meninggal, ada yang diangkat ke langit seperti Isa, berpindah tangan kitab suci itu kepada umatnya, oleh umatnya bang kitab suci itu diobrak abrik, dirusak, ditambah, dikurangi, sehingga kitab suci itu menyimpang dari kebenaran. Saya ingin mengatakan ini merupakan argumentasi yang sangat rendah. Inilah yang saya katakan juga bahwa nalar dari seorang Nababan, ini tidak berfungsi dengan baik alias nalar yang tidak sehat. Karena apa? Karena dia mengukur bahwa kitab suci itu adalah milik manusia. Seolah-olah manusialah yang menjaga kitab suci itu. Seolah-olah kitab suci itu seperti kayak benda-benda yang dihasilkan, dikaryakan oleh manusia. Makanya pada saat pemiliknya sudah pergi, sudah meninggal, maka itu akan menjadi sasaran bulan-bulanan bagi orang lain. Ini kan otak yang sangat bodoh. Kitab suci itu bukan milik manusia, Nababan. Bukan karya manusia. Kitab suci itu karya Tuhan. Itu milik Tuhan. Anda terlalu melecehkan Tuhan. Anda menghilangkan kebesaran Tuhan. Kalau kitab suci itu adalah milik Tuhan, sudah pasti kekuatan kuasa Tuhan itulah yang akan menjaga kitab suci itu. Tidak mungkin ada kuasa manusia yang mampu bisa merubah kitab suci itu, selain daripada apa yang kalian tuduhkan yang termuat di dalam Al-Quran kalian. Nah inilah yang seharusnya kamu renungkan, Nababan. Kenapa keterangan yang di dalam Al-Quran kok bisa berbeda? Kok bisa muncul ratusan tahun kemudian, enam ratus tahun kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, baru muncul Al-Quran dan Muhammad kemudian menuduhkan bahwa Injil itu palsu. Al-Quran itu palsu, dari mana dasarnya? Memang Al-Quran, memang Injil, memang kitab suci itu karya manusia, memang itu suara manusia kah? Sehingga Tuhan tidak mampu untuk menjaga kebenaran itu. Inilah pikiran Anda ini ditaruh di mana? Saya juga tidak yakin kalau Nababan ini waktu dia masih Kristen, adalah orang yang cinta Tuhan, atau orang yang mengerti Al-Quran. Saya yakin dia tidak pernah baca Al-Quran, atau mungkin kalau dia baca pun, itu juga satu dua ayat saja. Karena ada ayat yang jelas di beberapa bagian dari Injil itu sendiri, dengan jelas menyatakan bahwa Taurat, kitab-kitab yang dimuat di dalam Al-Quran, itu tidak akan mungkin bisa berubah. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap, daripada satu titik dari bagian Al-Quran itu hilang. itu tertulis di dalam Lukas 16 ayat 17. Ini lihat, saya perlihatkan kepada Anda Nababan, supaya Anda jadi cerdas, supaya Anda tidak ngaco, tidak ngarang-ngarang, tidak hanya asbun, tidak hanya asal ngebacot di dalam bercerama. Saya yakin Anda ini orang yang sangat tidak mengerti Alkitab. Tetapi karena Anda ingin supaya ceramamu laris, supaya jualanmu ini bisa laku di mana-mana, makanya Anda mencomot-comot ayat yang Anda tidak mengerti. Ini lihat nih ayatnya nih. Lebih mudah langit dan bumi lenyap, daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah, perhatikan baik-baik. Lebih mudah langit dan bumi lenyap, daripada satu titik, satu titik saja, itu tidak mungkin bisa lenyap, tidak mungkin bisa batal, apalagi satu kata. Apalagi kamu bilang bahwa sudah diobrak kabrik, sudah dipotong, ditambah, dikurangi. Aduh, Anda punya pikiran ini saya tidak tahu. Ini apakah ada virus apa yang nyerang pikiran Anda? Kok bisa sampai sebegitu rendah Anda punya analisa? Sina Baban mengatakan bahwa Alkitab tidak bisa memberikan jawaban pada saat manusia punya masalah. Dan ini, sekali lagi saya katakan, ini menunjukkan kedunguan dari seseorang di dalam menganalisa dari sebuah kebenaran. Kenapa? Karena semua masalah, semua hal-hal yang sulit, semua hal-hal yang impossible bisa dimengerti, yang tidak bisa dipecahkan oleh manusia, di dalam Alkitab, di dalam Injil, itu semuanya ada jawaban yang jelas. Dan bukan hanya jawaban, bukan hanya kata-kata yang tertulis, tetapi Injil itu memberi bukti, jawaban sekaligus bukti. Jika manusia mau bertanya tentang surga, Injil pun memberi jawaban. Tuhan Yesus memberi jawaban dengan jelas. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memanggil dia Bapak. Karena apa? Karena itu adalah sebuah percontohan dan sebuah bukti yang jelas, yang bisa dipahami oleh semua manusia yang ada di dalam dunia ini, bahwa yang namanya warisan, itu hanya bisa turun bagi anak-anaknya, bagi keluarga terdekat. Itu sebabnya, kalau kita mau menjadi ahli waris kerjaan surga, Injil itu jawaban yang jelas. Itu sebabnya, di dalam Injil yang adalah kebenaran yang sesungguhnya, mengajarkan kita untuk memanggil dia Bapak. Dan ini kan tidak dimengerti oleh kitab-kitab lain. Ini adalah jawaban yang jelas. Kita mau bertanya apa saja. Kita kepengen ke surga, surga jelas dijawab oleh Tuhan. Bahwa kalau kita memanggil dia Bapak, kita adalah ahli waris, kita adalah anak. Dan ini adalah bukti yang nyata, yang kita bisa saksikan di dunia ini, semua warisan dari orang tua, dari Bapak kita, pasti jatuh ke anak-anaknya. Tidak mungkin jatuh ke orang lain. Nah, kalau manusia tidak mengakui dia adalah Bapak, bagaimana warisan itu, bagaimana surga itu bisa menjadi milik anak-anaknya. Bisa menjadi milik orang-orang yang tidak mengakui, kalau dia adalah Bapak kita. Dia adalah Bapak, yang begitu mengasihi anak-anaknya. Jika manusia mau bertanya tentang kematian, di dalam Injil, di dalam Alkitab, itu jawabannya juga terang-menderang. Lebih terang daripada seratus matahari. Karena apa? Karena Alkitab bukan hanya memberi catatan, bukan hanya memberi kata-kata, tapi memberi bukti. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ingat baik-baik, kematian adalah hal yang begitu ditakuti oleh manusia. Sesuatu yang begitu bukan hanya ditakuti, tetapi sesuatu yang tidak dipahami oleh manusia. Karena semua orang yang menuju kepada kematian, tidak bisa keluar dari situ. Tetapi, Tuhan Yesus memberi jawaban yang jelas, lewat Alkitab, lewat Injil. Dia membuktikan, bukan hanya berkata-kata. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Makanya, dia tunjukkan, pada waktu manusia mengalami kematian, dialah menunjukkan jalan itu. Dia keluar, dia buktikan, dan inilah jawaban. Kalian yang begitu takut dengan kematian, kalau kalian bersama dengan aku, kalau kalian ada di dalam aku, kalian pun akan keluar dari kematian itu. Karena, dialah penguasa daripada seluruh kehidupan manusia. Bukankah ini jawaban yang jelas? Anda mau tanya apa lagi? Anda mau tanya apa saja, yang mungkin juga tidak menjadi pertanyaan Anda, kalau kita bentukkan dengan Alkitab, semuanya punya jawaban. Mungkin ini yang saya bisa jelaskan kepada kita semua, kiranya ini menjadi berkat, menjadi terang bagi kita semua. Salam kemenangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.